Intro Sahabat Kompas.com Beragam sanksi yang diberikan negara-negara barat membuat Rusia terancam default alias one prestasi dalam membayar surat utangnya Sanksi itu membuat pasar saham Rusia ditutup dan perusahaan melarikan diri dari Rusia Terbaru, Bank Dunia menghentikan program pendanaan terhadap Rusia dan Belarusia Rusia mungkin memiliki uang tunai untuk membayar utangnya Bank Sentral Rusia tersatat memiliki cadangan internasional senilai 643 miliar dolar AS Namun, sanksi yang dilontarkan oleh AS pada entitas pemerintah Rusia menjadi rintangan tinggi bagi Rusia untuk melakukan pembayaran obligasi di luar negeri Misalnya, sanksi terhadap Bank Sentral Rusia dan pengecualian beberapa bank Rusia dari SWIFT berdampak pada kemampuan Rusia mengakses mata uang asing untuk membayar utang Menurut Kapital Economics, sanksi itu pun mempersulit Rusia mengakses cadangan dan uang tunai dari pendapatan ekspor Sedikitnya, setengah dari cadangan internasional Rusia akan terkena dampaknya Ada pun sebagian besar sisanya berupa emas yang mungkin tidak mudah dikonversikan menjadi uang tunai Rusia memiliki pembayaran utang lebih dari 700 juta dolar AS yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 2022 ini dan sebagian besar memiliki masa tenggang 30 hari Meskipun negara-negara barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia namun hal itu tak membatasi perdagangan sekunder obligasi negara yang ada Sebab penyimpanan penyelesaian nasional Rusia telah memblokir rekening EuroClear penyedia penyelesaian yang berbasis di Belgia Beberapa pengamat berpendapat Kremlin bisa membuat fenomena default untuk menghukum AS dan Eropa karena menghacurkan ekonomi negara itu Sebagai informasi, Rusia saat ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-12 di dunia dan terakhir kali gagal membayar utang pada tahun 1998 Kendati demikian, masih belum dipastikan seberapa luas dampak dari default Rusia bagi dunia Namun, krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 menunjukkan betapa saling terkaitnya ekonomi dan sistem keuangan dunia Terima kasih telah menonton!